Assalamualaikum, hai semua jumpa lagi di Dapur Mama Ninda Di video kali ini Mama mau berbagi resep kreasi terbaru puding ubi ungu kekinian Cara buatnya sangat mudah dan bahan-bahannya sangat ekonomis Di samping tampilannya yang cantik dan menarik Puding ubi ungu ini rasanya dijamin enak, segar dan creamy Cocok dijadikan ide jualan terbaru isian snack bowl Dan cocok juga buat hantaran dan berbagai acara ya teman-teman Silahkan dicoba di rumah dan resepnya sangat recommended Bagi yang mau tahu cara buatnya, ikutin terus videonya sampai selesai Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share dan komen Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari Dapur Mama Ninda Terima kasih Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan Langkah pertama siapkan 500 gram ubi ungu yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih Kemudian kukus Nah ini hasil yang sudah dikukus Lalu diamkan dahulu sampai hangat Setelah hangat masukkan ke dalam blender Lalu masukkan 400 ml air Ubi ungunya bisa dihaluskan dengan garpu ataupun ulekan Blender sampai halus Nah ini sudah halus Kemudian sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya siapkan panci Dan masukkan 250 gram gula pasir Ini opsional ya teman-teman Bisa ditambah atau bisa dikurangi Masukkan 2 bungkus agar-agar plain Ini tanpa rasa dan tanpa warna Aduk dahulu sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan 1 liter air Atau 1000 ml Aduk kembali sampai tercampur rata Kemudian masukkan ubi ungu yang sudah di blender Masukkan 1 bungkus santan instan Ini yang kecil ya teman-teman Sekitar 65 ml Aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata Nah ini siap dimasak Kemudian masak dengan api seder Sambil terus diaduk ya teman-teman Supaya tidak ada bahan yang menggumpang Lanjut masak sampai mendidih Nah ini sudah mendidih Lalu matikan api kompornya Aduk dahulu sampai uap panasnya berkurang Selanjutnya siapkan cup pudding Mama pakai cup pudding Ukuran 65 ml Nah ini uap panasnya sudah berkurang Kemudian tuang masing-masing cup 1 sendok sayur Dan siapkan juga cetakan twister Untuk puding ungu juga ya Lakukan sampai selesai Setelah selesai diamkan dahulu Dua-duanya sampai set Selanjutnya pembuatan puding susu Siapkan panci dan masukkan 100 gr gula pasir Satu bungkus agar-agar plain Satu bungkus susu bubuk instan Satu sendok makan tepung maizena Aduk dahulu sampai tercampur rata Kemudian masukkan 700 ml air Dan satu saset SKM putih Atau susu kental manis putih Sebelum dimasak diaduk dahulu Sampai semua bahan tercampur dengan rata Nah ini siap dimasak dengan api sedang Sambil terus diaduk ya Supaya susu gak pecah Lanjut masak sampai mendidih Atau sampai meletup-letup Setelah mendidih Matikan api kompornya Dan angkat Ini puding ubi ungunya sudah set Lalu tuang puding susu Masing-masing 1 sendok sayur Lakukan sampai selesai ya teman-teman Setelah selesai Setelah selesai biarkan dahulu puding susu sampai set Ada sisa puding susu Buat merekat puding twister nanti ya teman-teman Selanjutnya keluarkan puding twister dari cetakan Bantu keluarkan dengan tusuk lidi Nah hasilnya seperti ini Cantik banget Lalu letakkan di atas puding susu Keluarkan semua puding twister dari cetakan Dan lakukan sampai selesai Setelah selesai Beli puding susu Masing-masing 1 sendok makan Ini puding susunya Sudah dipanaskan kembali Lakukan sampai selesai Ini sudah selesai Tanpa diberi topping Juga sudah cantik dan menarik Ini akan mamat topping Dengan keju parut Nah seperti ini Lakukan sampai selesai Topping dengan selai blueberry Untuk topping disesuaikan saja dengan selera ya teman-teman Tidak pakai topping pun juga sudah cantik dan menarik Setelah selesai Waktunya icip-icip Bisa dilihat ya teman-teman Hanya dengan olahan ubi ungu Jika dikreasikan jadi puding seperti ini Hasilnya sangat cantik dan kekinian Saat disendok teksturnya sangat lembut Dicoba dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Rasanya benar-benar enak Lembut dan super creamy Teman-teman wajib coba Ini resepnya sangat recommended Buat ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan Recommended buat ide jualan isian snack box terbaru ya teman-teman Selamat mencoba ya Semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa ya Bantu subscribe, like, share, dan komen Buat teman-teman yang sudah subscribe Mama ucapkan terima kasih banyak Tetap semangat berbagi Terima kasih Wassalamualaikum